Halo Bunda, balik lagi dengan saya Dr. Emma Nah, biasanya nih saat Bunda pertama kali periksa kehamilan ada Bunda yang diberikan obat penguat kandungan ya Obat penguat kandungan itu apa sih? Biasanya obat penguat kandungan itu mengandung hormon progesteron dimana hormon progesteron itu dihasilkan oleh korpus luteum untuk menebalkan dinding rahim sehingga janin bisa benar-benar melekat dengan sempurna di sana dan menguatkan kandungan nih Bunda Nah, ketika rahim sendiri tidak ada janin maka dinding rahim akan meluruh menjadi proses menstruasi Lalu, apakah semua ibu hamil akan diberi obat penguat kandungan? Tentu saja tidak nih Bunda Ada beberapa kondisi dimana dokter akan meresepkan obat penguat kandungan pada Bunda Kondisi apa saja itu? Yang pertama, adanya ancaman keguguran Nah, biasanya saat Bunda memeriksakan kehamilan di trimester awal itu akan ditanyakan keluhan-keluhan saat hamil jika tidak ada keluhan, hamilnya sehat-sehat saja, hanya ada sedikit mual muntah maka dokter hanya meresepkan nutrisi maupun vitamin untuk meningkatkan kesehatan Bunda dan janin Namun, jika Bunda memiliki keluhan seperti adanya flek muncul pendarahan, nyeri perut bagian bawah yang teramat sangat tidak ditahankan ataupun mual muntah perlebihan bahkan sampai lemas biasanya itu sudah sebagai indikasi sebagai ancaman keguguran di mana dokter akan memberikan obat penguat kandungan agar rahim lebih kuat lagi menahan janin nih Bunda Yang kedua, riwayat keguguran berulang Nah, jika kehamilan sebelumnya Bunda pengarah mengalami keguguran tanpa adanya keluhan misalnya tidak ada nyeri perut, tidak ada flek terus tiba-tiba langsung keguguran gitu saja dan itu berulang 2-3 kali maka di kehamilan sekarang tanpa menunggu keluhan lagi, dokter akan langsung meresepkan obat penguat kandungan untuk memperkuat rahim Bunda sehingga janin dan Bunda bisa lebih sehat lagi nih Bunda Yang ketiga, bayi tabung ataupun fertilisasi in vitro Nah, Bunda yang merencanakan kehamilan dengan bayi tabung atau fertilisasi in vitro biasanya pembuahannya dilakukan di luar tubuh di laboratorium gitu kan ya yang seharusnya ada di saluran indung telur Nah, ketika memasukkan bakal janin karena tidak ada hormon progesteron yang menebalkan rahim Maka akan diberikan obat penguat kandungan agar rahim menjadi lebih tebal lagi dan siap untuk ditempelkan calon janin nih Bunda Yang keempat, persalinan prematur ataupun kurang bulan Nah, ada beberapa Bunda yang memiliki resiko persalinan prematur ataupun kurang bulan misalnya Bunda dengan penyakit seperti preeklampsia adanya riwayat usia kehamilan yang tinggi di atas 40 tahun ataupun adanya kelemahan pada rahim gitu kan ya Nah, dengan riwayat-riwayat persalinan prematur tersebut biasanya dokter akan meresapkan obat penguat kandungan pada trimester ketiga untuk memperkuat kandungan sehingga janin bisa dilahirkan di usia matang di atas 37 minggu nih Bunda Kelima, hamil kembar Nah, biasanya saat hamil kembar rahim akan membesar dengan optimal gitu kan ya itu akan meningkatkan resiko persalinan prematur sehingga dokter akan meresapkan obat penguat kandungan agar hamil kembar itu bisa lahir di usia matang di atas 37 minggu karena kita tahu sendiri kalau misalnya bayi lahir di bawah usia 37 minggu ataupun lahir prematur gitu kan ya banyak sekali resiko yang menghadang seperti cacat lahir adanya organ yang belum matang ataupun meningkatnya infeksi pada janin dan lain-lain makanya itu yang sangat tidak diharapkan nih Bunda Nah, obat penguat kandungan sendiri akan diberikan hingga gejala meredam misalnya ancaman keguguran jika sudah tidak ada gejala seperti flek tidak ada nyeri perut gitu kan ya Bunda sudah sehat-sehat saja obat penguat kandungan akan di stop atau saat ada resiko kehamilan prematur gitu kan ya saat Bunda sudah hamil di atas 37 minggu biasanya obat penguat kandungan akan di stop oleh dokter namun obat penguat kandungan sendiri tidak bisa dibeli secara bebas ya Bunda jadi memang harus dipergunakan sesuai dengan resep dokter dan saran dari dokter Nah, untuk efek sampingnya sendiri sampai sekarang tidak ditemukan bahaya jika Bunda mengkonsumsi obat penguat kandungan nih Bunda malah obat penguat kandungan itu akan membantu Bunda dan Janin agar selamat sehat sentosa sampai kelahiran nih Bunda kalau misalnya Bunda ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan silahkan komentar di bawah ya dan ada Bunda, see you di video lanjutan ya bye-bye